Kalau mirip-mirip, karena yang bersangkutan kan perlu dikonfirmasi, sudah, tidak, alibinya kuat, jadi kita lepaskan, dan kita sedang cari yang sesuai dengan disketa. Sudah, alibinya sudah dikenai pertemuan, alibinya sudah dikumpulkan, yang empat itu sudah semua. Membuat SKS itu bukan sekedar orang ditanya, terus dituangkan dalam SKS ya. Seseorang yang mempunyai ingatan terhadap apa yang dilihatnya, katakan sebagai saksi, itu mesti dipastikan betul. Yang diingatnya itu seperti apa, jangan sampai dia ingat waktu itu, kemudian dia punya pengalaman setelah itu ke mall atau ke tempat lain, sehingga bias, bias perhatiannya, terus dituangkan, bisa jadi itu meleset. Jadi perlu waktu untuk dia mereview kembali apa yang dilihatnya, sehingga istilahnya ketepatannya itu bisa dipastikan.